Nah untuk pemasangan countergear nya Kecelakaan saudara-saudara Pemasangan gear nya Ada sedikit tambahan Ini pakai florin coated shell Bearing 520 Tambahan lainnya Ada di ini Eyelid yang biasa dimasukkan Ke bearing bawaan kit Jadi caranya Dari permukaan depan ini Kita masukin Seperti ini Ini Oke Habis itu taruh aja biasa Di tempat Pasang gear Bunyi Sekarang kita tes dulu deh Suspensi nya Oke gerakannya enak sih Halus Lo juga Sisi depan Oke Oke enak sih Nah Tadi yang saya mau tunjukin Tidak lupa bisa miring Kini kanan Kayak gini Kalau misalnya ini Tidak dimiringin Dia akan kena Tapi ini kan udah di potong ya Potong miring Jadi dia bisa nge twist Kayak gini Oke Nah ini juga Karena tadi ingat kan Kita dulu bangi Pada saat dia bergerak Dia gak kena Oke Oke sekarang kita coba Pasang baterai Ini biasanya saya potong Bagian sininya ya Normalnya ada penutupnya Cuma saya potong dikit Supaya dia bisa masuk Pas kayak gini Ya Saya nyalain Kurang grip aja sih Ini agak kasar Tapi Lensin pergerakannya Ya Meskipun saya tekan maksimal Gak ada suara Gear kontak Yang aneh-aneh sama sekali sih Suaranya halus Yang depan juga Oke Sekarang kita mulai rakit Mulai dari Roller stay depan Ini udah Saya pakai Dari yang lama Jadi udah terpasang semuanya Cuma saya coba jelasin Satu-satu Nah Untuk bagian depan Saya pakai Roller stay-nya Untuk tatakan depannya itu Dari Part ini sih Bisa pakai ini Wide rear roller stay Untuk AR Mau yang tahun 2014 2015 Atau 2016 Bisa Sama aja Cuma yang kita pakai itu Adalah Lobang yang disini Ini akan dipakai Oke Ini akan nempel ke chassis Jadi Kalau diperbandingin seperti ini Lihat ya Jadi nanti Lobang yang di bagian bawahnya Kita buang Nih Yang sininya akan dibuang Sini Dan sini dibuang Kemudian Nanti Roller stay-nya Akan terpasang Di Lubang yang ini Lalu ini Itu Setinggi itu Ya Jadi Ini Disini ada angle plate Kemudian ini roller stay-nya Ini Baut yang saya pakai Ukurannya 25 mm Jadi kita langsung Pasang-pasang aja Ini Untuk nempelin Roller stay-nya ini Ke Chasis Saya pakai baut Counter sunk Dengan ukuran 6 6 mm 6 mm Kita pasang aja Oke Akhirnya Kepasang juga Sesudah pasang itu Kita tambahin Satu nut Di Baut Bagian Yang Nongol Ini Kita Bahas Belakang Dulu Ini roller stay Juga dari Chasis sebelumnya Ini udah ada Pernah saya review Di video Sebelumnya Jadi Yang akan kita pakai Adalah lubang yang ini Sebenarnya Bisa mana-mana Dipakai Kalau lagi pengen Jarak rollernya Agak jauh Kita tinggal pasang Disini Kalau merollernya Dekat Bisa pasang Disini Jadi Tergantung kebutuhan Kalian Apakah butuh Settingan roller Yang lagi deket Atau lebih jauh Ya itu Bisa dipasang Mana-mana Urutannya Kayak gini Ini HG multi Multi roller stay Yang buat belakang Ada satu Extension plate Ini juga Pernah saya bahas Di video berikutnya Sama ini Brake plate Ya Itu aja sih Gak ada yang Terlalu khusus Untuk bagian belakang Saya pakai Baut yang ukurannya Berapa nih Ukurannya 20 Ini akan saya coba pasang dulu Oke Sudah kepasang Jadi kalau lihat dari bawah Seperti ini ya Tuh Ini saya pakai lubang yang sisi dalam Kelihatannya kayak gini Kalau dari bawah Ini saya pasang rem Lera sini Ya sekarang Tinggal Seperti biasa Ini ada spare Yang bawahnya ada Tetapannya juga Tinggal ditaruh Begini Terus ini Untuk Apa namanya Hiko Saya pakai Hiko depan Sudah terbiasa Soalnya pakai kayak gini Oke Tinggal taruh Seperti ini Di bagian sini Saya ada potong sedikit ya Plate-nya Supaya gak kena gearbox-nya Jadi posisi Hiko-nya bisa lebih rendah Seperti ini Kemudian Tinggal Pasangin Locknut Nah Jadi Sudah beres Oke Saya rasa sekian Jadi ini adalah MS Freaky Yang saya tahu Cara bikinnya Saya sebelumnya Mengucapkan terima kasih dulu Sama teman-teman Yang udah ngajarin Banyak yang udah ngajarin saya Saya gak bisa sebutin satu-satu Tapi terima kasih Dan Terima kasih juga Udah diberikan Ijin Untuk posting di Youtube Soal MS Freaky ini Jadi Harap teman-teman Makin banyak yang bisa pakai Freaky Bisa bikin sendiri juga Jadi ada Keposan sendiri gitu mungkin ya Oh iya Untung ini saya balik Ini tinggal ditutup Sama Tamiya Tape Sini Tunggu sebentar Supaya nanti misalnya Ada grease Yang gak Muncrat-muncrat Oke Sekian Terima kasih udah nonton Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih udah nanti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.